Hari ini Tante Lisa datang Seperti biasa, Tante Lisa membawakan hadiah untukku Kali ini hadiahnya adalah sebuah cermin berdesain mewah Aku sangat mencungkai cermin itu Kebetulan di kamarku ada paku kecil hingga aku bisa langsung memasang cermin itu Setelah menemani Tante Lisa mengobrol, Tante Lisa pulang Sore itu aku berkaca di depan cermin tadi Tampak sebuah titik di bibiku Kukira hanya semacam luka biasa Aku tidak mempedulikannya dan langsung pergi Malangnya ketika aku mau tidur Aku merasa bibi kananku agak perih Aku segera melihat ke arah kaca Ternyata luka yang tadinya hanya sebesar titik Sekarang sudah sebesar kelereng Aku memberinya salep Lalu tidur Esoknya aku bangun Aku mengisi rambutku dengan posisi mengadap ke cermin Aku terbelalak Luka itu membesar Menjadi sebesar uang logam Aku sangat ketakutan Segera aku ambil jarum untuk memecahkannya Tapi begitu ujung jarum menyentuh luka itu Agar rasa sakit tidak tertahankan Aku segera melempar jarum itu Aku segera turun Untuk mencari mamaku Tapi aku lupa kalau mama dan bapaku lalu pergi ke Singapura Sorenya Kupan dan cermin itu Tampak gini luka itu sudah sebesar telur Aku hanya bisa pasrah dan meratap Tiba-tiba terdengar suara dari belakangku Buanglah jermin itu Kata suara itu Aku segera menengok ke belakang Tak ada siapapun ternyata di belakangku Aku tak memedulikan suara itu dan asik membaca komik Buanglah jermin itu Kata suara itu lebih keras Aku diam saja dan memutuskan untuk tidur Aku terbangun di pagi itu Dengan pipi kanan yang amat-ramat perih Aku melihat gini luka itu sudah sebesar buah jeruk Aku takut sekali Aku ingin memecahkannya Tetapi aku tidak punya cukup banyak keberanian Akhirnya setelah diam sejenak Lalu cepat-cepat menusukkan jarum ke luka itu Tiba-tiba muncul beribu-ribu kelabang dan kalah jengping Yang menyerang mukaku Lalu aku pincang Hari ini banyak orang berdatangan ke rumahku Ibu dan ayahku juga langsung pulang dari Singapura Tampak benderet tanda berduka Di pasien di depan rumahku Semua tampak menangisi kepergian seseorang Aku tahu orang itu Dan bahkan kenal dekat Karena orang itu adalah aku